Alhamdulillah Barang siapa bisa melihat kisah Allah di dunia, maka bisa melihat jatuh Allah di akhirat Barang siapa tidak bisa melihat kisah Allah di dunia, maka tidak bisa melihat dan buta dari melihat jatuh Allah di akhirat Orang meminta dunia bukan untuk dunia, tapi untuk ibadah Karena ibadah menjadikan orang yang dimulia, minta panjangkan umur bukan untuk dunia, tapi untuk ibadah Bukan mati yang harus ditakuti, tapi pengertian saat menghadapi mati, bahwa mati ini rinah Allah, maka akan mudah saat menghadapi mati Jangan putus asa, Allah akan selalu mengampungi dosa hambanya Orang putus asa adalah orang yang gagal dalam hidup, orang yang terus berjuang, orang yang berhasil walaupun belum terlihat keberhasilannya Selalu sangka baik kepada Allah, obat penawar untuk selalu menerima apapun dari Allah, dengan selalu husnozan, sangka baik kepada Allah Apabila dapat rasa tidak punya kebaikan, maka selalu memandang kebaikan Allah, maka itulah rasa yang benar Dan saat memandang keadilan Allah, yang kita harapkan hanyalah rahmat Allah Tidak memandang apada amal ibadah, dan kebaikan diri, hanya selalu mengharap rahmat Allah, maka itulah rasa yang benar Orang yang selalu berhusnozan bersangka baik, maka akan meninggal dalam keadaan husnozut imba Hidup jangan mencari pujian, dan jangan merasa pantas dipuji Apabila dihina, jangan merasa hinaan, itu tidak pantas buat kita Tapi hinaan itu pantas buat kita, karena kita penuh dengan kekurangan Selalu belajar mengerti, belajar berhusnozan Kita mampu memaafkan orang, karena kita punya pengertian Seluas pengertian, seluas itu pintu maaf Seluas pengertian, seluas itu dalamnya perasaan Bila kita memandang akan diri, maka pandanglah kekurangan kita Pandanglah dosa-dosa kita Dan saat kita melakukan kebaikan, memandang kebaikan pada diri mereka Maka pandanglah ini Pandung bin Allah Ini semua nunggu Allah Orang yang asik memandang alam semesta Maka terdinding dari Allah Dan hanya meyakini akan Allah Tapi orang yang asik memandang kisah Allah Di dalam alam semesta Maka tidak terdinding dari Allah Dan melihat Allah Melihat kisah Allah Melihat cerita Allah Orang yang masih terdinding Tidak bisa melihat kisah Allah Tapi meyakini akan Allah Orang yang menemani kita Dan tahu kekurangan kita Belum tentu masih mau berteman dengan kita Tapi Allah tidak Allah tetap menemani kita Begitupun ahlaknya Rasulullah Sebagai menjaharnya Ahlak Allah Berharap kepada Allah Mati dalam perlawanan nafsim Walau tidak berhasil Tapi ada usaha Masuk rumah sakit Bukan untuk sehat Tapi untuk mencari diri Allah Sehingga masuk rumah sakit Agar Allah senang Karena menjunjung perintah Allah Sehingga saat tidak sembuh Tidaklah sakit hati Dan saat meninggal Maka meninggal dalam keadaan Tidak berusaha Dan meninggal dalam diri Allah Maka orang seperti ini Dibari Allah kesempatan Selalu memandangkan Wahab Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!